dan kesalahan penduduk saya dari sehari-sekarang, dan ketika perginaan saya di Yogyakarta saya sebelum menemukan hal-hal baru yang saya juga teman-teman baru lingkungan yang baru, terus pola-pola hidup yang baru, dan saya banyak belajar dan sebagainya baik ngomongin Yogyakarta lagi, saya jangan lupa nah, ini adalah percanaan saya di Yogyakarta yang akhirnya terwujud sebentar lagi, namanya Langin-Langin jadi Langin-Langin itu salah satu divisi, salah satu divisi, salah satu bidangnya dalam studio saya tadi udah bilang bahwa, dunia-duanya tidak terakhir sebagai seorang designer tapi, saya, 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 saya bisa amburin sebagai designer untuk siapa pekerja jadi, studio ini adalah untuk wadai, teman-teman saya designer yang paling asal designer lebih seperti, keren-keren banget designer, tapi, belum punya warna terus, salah satunya juga ini adalah, lakukan itu ini adalah sebagai payung, nantinya semua karya-karya saya itu akan digunakan dengan lain jadi, Langin-Langin ini akan jadi siapa pekerjaan juga secara itu, saya dan teman saya juga udah merencanakan social project juga untuk cirihan dengan ini pertama, project ini banyak banget dari, nanti ada kelasnya juga di Yogyakarta ada, macam-macam sejujurnya yang tadi, mas biar saya sibuk banget dan gak sempat gaul apa nanti, di usia-usia nasi kanan ya, di bumi nya kayak di beli untuk diri, saya gak mau, saya gak mau apa namanya, gak mau terjebak selanjutnya dan, lebih baik karena, di saya, saya alihnya bukan salah yang seperti ini lanjut dulu oke, eh, pertanyaan ini selamat menikmati produk diri teman-teman, mungkin gak akan menyadari apa yang teman-teman lakukan saat ini mungkin, itu nyampak di wordpress, di blog atau mungkin teman-teman suka isim misi software, atau teman-teman macam-macam hal-hal di luar di luar ini terkrutinitas teman-teman dan hal-hal itu berlalu membuat teman-teman masih hidup mengajarkan anak-anak terus, eh macem-macem, banyak hal yang sekarang termasuk atau teman-teman sekarang dan, ketika kamu bunuh kentalitas disitu teman-teman akan menaruh-menar sebenernya, teman-teman bisa lebih peran saya yakin gak semua orang, yang gak semua orang, kita gilpah menjadi seorang putang gak semua orang, kita gilpah menjadi seorang berkali gak semua orang, kita gilpah menjadi seorang punis nah, tinggal gimana teman-teman sudah berada di sekarang dan itu harus dicicil gimana nih? gimana nih? nama ini bukan itu pasannya jangan hubungi nomornya oke selanjutnya mau bertanya? eh belum dibuka saya sepertahankan oke sabar sabar oke tadi sangat keren dan ya selalu masih ada waktu karena tadi saya belum bilang moderator punya hak prerogatif oh gak sepuluh nah tadi kita dapat banyak sekali inspirasi dari ini mas gun sekarang saya pindah lagi ke bang tarif kalau tadi ya bang tarif bercerita tentang kisah-kisah dari siroh dan pengalaman hadijan mau apa gitu ya sekarang pengen tahu nih sebenarnya ketika single dulu ataupun ketika politis dari single menjadi mix double gitu ya dan di campuran gitu ya itu apa yang dianggap oleh bang tarif gimana ini bisa ayo memutuskan gitu ya kemudian menikah misalnya ataupun kemudian berpikir untuk buat listri busana gitu terus menulis buku dan segala macamnya oke 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 silahkan bang tarif berbagi pada kita semua silahkan bang tarif jadi di pertanahan masa kuliah ya itu saya akan membuat petan hidung ya saya hidup saya target saya dulu sebenarnya menikah karena kalau urusan menikah itu waktu lima tahun kemudian setelah dulu saya pebayang itu saya pekerja beberapa tahun kemudian saya akan berinsip di sini juga sebagai seorang penulis orang yang bisa inspirasi lewat tulisan atau bisa sayang-sayang seperti ini jadi benar yang disampaikan oleh Mas Gun tadi di umur sekarang itu justru teman-teman ketika banyak pendapat dan ilmu ini sarangan teman-teman juga untuk bisa berkreasi mau jadi apa nanti ketika teman-teman umurnya 25 tahun ketika di puncak nanti umur 40 tahun nanti ketika tua itu mau jadi apa jangan hanya kita kita biasanya kalau di B kalau di LDK itu bikin program-program kan nah itu kan ada visinya nah visi itu kita harus punya 40 tahun sehingga visinya apa kemudian mulai dari akhir kalau kita umur 40 tahun itu kita pengen jadi apa kita tarik ke belakang kita itu dan di umur 39 38 37 30 25 itu kita kepayang sehingga nanti mudah-mudahan mengisi walaupun kita anggap perencanaan kita yang terlalu mulu-mulu tapi nanti mudah-mudahan kalau misalnya kita persisten Allah akan membantui termasuk ke saya yang misalnya yang nulis yang nulis nah setelah lulus sebelum sebelum lulus saya itu daftar pekerjaan salah satu perusahaan di bandar rai namanya di ayah bangkok tawar satu-satunya di Indonesia biasa negara nah nah jadi sebelum saya pergi sudah saya udah kerja saat itu alhamdulillah nah kondisinya ternyata di hari sampai saya kerja hari Rabu itu ayah saya itu meninggal saat itu saya umur 22 tahun saya pulang kampung kemudian melihat ibu saya anaknya hanya dua ya itu kakak saya dokter prakteknya juga jauh di AC praktek itu ya di AC kemudian saya di Jakarta orang buah saya di Sumatera Utara bukan di Medan kan masih di kampungnya lagi kita bukan AC dari Medan sekitar lima jam kemudian saya ingat Rasulullah kan ada doa ya lo ma'ajut ini musibati waktu ini koyong minah kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak cita kita berdoa dalam doa itu bahasa Indonesia Ya Allah berikan aku kesabaran untuk menghadapi musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik aku daripada apa yang bilang daripu jadi saat itu itu kalau kita ditinggalkan atau dalam musibah yang sangat berat jadi sonatnya memang itu doa nah tapi saya pikir kan bagi saya pribadi bagi keluarga saya apa sebenarnya yang bisa menjadi ganti tapi ayah saya yang sudah meninggal saya lihat ibu saya sudah tua ya nikah lagi gak? gak selera sih ibu saya ini tertanya untuk nikah lagi segitu dan saya lihat ibu saya karena saat itu kakak saya belum nikah ya saya umur 22 karena saya 24 karena saya belum nikah saya bilang ke ibu saya saya Insya Allah sudah siap untuk nikah kenapa? karena dia umi saya mengganti umi bisa punya cucu sayangnya cucu gak bisa digapatkan begitu saja harus ada menandu hanya saya mau nikah gitu itu malah ketika ayah saya saya akan ditugurkan saya bilang gitu ke ibu saya dan umi saya bilang nanya ya kesiapan saya saat itu sudah bekerja ya saya sudah punya percangan beri saya waktu saat itu Februari, April beri saya waktu beberapa bulan untuk saya bisa mempersiapkan diri saya dan mencari calonnya umi ada request gak calonnya yang gimana ini anak yang baik ya lagi-lagi ya nanya orang tua requestnya apa gitu kita siapkan requestnya ada request gak requestnya simple ternyata yang penting bapak dan ibunya itu dari dulu adalah orang yang baik lalu sholat karena dia pasti jadi paling baik intinya saya dijekat ya jadi saya agak aneh biasanya orang target umur nikah umur 25 makanya nanti 27 29 gitu kan saya pengennya 25 ada keseratan ada pandisi musibah sehingga saya nikah umur 22 tahun berapa bulan kemudian intinya dimudasakan oleh Allah ya karena ini sudah benar dimudasakan oleh Allah ada wanita sholatah yang dulu saya tahu tapi saya bisa mengenal dengan dengar yang orang-orang bilang kayaknya kalau sama yang itu kayaknya harus bersiap untuk kecewa teman-teman saya kecewa enggak alhamdulillah saya tidak kecewa ya saya terlihat dari dulu ketika memulai sesuatu yakin bahwa Allah akan menggunakan nah alhamdulillah menikah di umur 22 tahun awal ya 22 tahun awal menikah itu juga menurut saya dari salah satu alasan kenapa saya bisa seproduksi sekarang ada beberapa bisnis kemudian menulis buku nah cerita ketika waktu kuliah sama seperti Mas Gil juga saya saya dulu tukannya gunung ya kalau sekarang mudah-mudahan sanggup ya kayaknya harus lihat lagi ya kalau tukannya gunung saya dulu tukannya gunung juga gunung gede dan naik di sedekat dobaran jadi fokus kita banyak-banyak